Pemuda dari suku Toraja yang berkuliah di Kota Palu melakukan bakti sosial di desa Masaingi, Kaupaten Dogala. Mereka menggelar bersih-bersih pantai dari sampah plastik yang tersapu air pasang. Sampah hasil bersih-bersih ini kemudian diserahkan ke pengepul atau bank sampah untuk didaur ulang. Pantai desa Masaingi sengaja jadi lokasi bersih pantai karena wilayah itu sering terdampak sampah kiriman saat air pasang. Kami sekarang sedang melakukan aksi bakti sosial yaitu bersih-bersih pantai yang dimana ini dibalut dengan peringatan hari sumpah pundak. Jadi kami sebagai pundak turun langsung ke tempat yang kami anggap kotor dan bisa untuk dibersihkan. Kemudian sampahnya akan kita buang ke tempat pembawaan sampah yang ada di situasi.